Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya ini aku akan makan siang dan menuku hari ini cukup tahu saja teman-teman ya udah tua tidak usah makan yang banyak-banyak usah makan yang terlalu berlebihan teman-teman ya yang penting cukup gisih saja ini aku ada tahu ya ini ada tahu tahu apa tahu putih teman-teman tahu pres presan ya ini aku tuh beli di supermarket Hong Hong dan ini aku ada telur dan jangan lupa ada gisinya teman-teman ya dan untuk sayur aku nggak makan jadi aku harus makan per nah teman-teman yuk ikuti keseruan saya makan siang tahu putih dan telur itu saja telurnya rebus dan caranya simpel teman-teman ya jadi orang-orang simpel banget pemakam itu tidak ribet-ribet seperti orang kita yang masak bumbunya aja udah banyak sekali mahal sekalian nah ini cukup tahu biasanya aku buat bauk macikam itu juga seperti ini ya dan ini untuk ada apa ada apa ya airnya aku tuang dulu nah teman-teman untuk tahu ini teksturnya itu lembut banget dimulut pokoknya dan ini ada rasa yang maris juga ada teman-teman tapi ini rasanya hambar ya jadi harus dikasih tambahan perasa disini aja nanti caranya gampang teman-teman semoga gak rusak ya gak turun gak turun karena ini pinggirnya ini nempel jadi ini gak ada kolesterolnya teman-teman kita udah tua jangan makan yang berkolesterol tinggi ya gimana sih nah seperti ini ya teman-teman ya tahu ya itu teksturnya itu lembut banget gak kelihatannya dari situ ya gak kelihatan ya pasti nah seperti ini dan cukup aku kasih dengan kecap man asin teman-teman ini kecap asinnya ya kecap asin oh bentar ini sekalian telurnya ini aku rebus juga ya telurnya ya ini sampahnya aku singkirkan dulu usahakan kalau telur itu harus makan teman-teman ya untuk jadi biar cukup usahakan gisinya ya nah ini kecap asin ya teman-teman ya ini aku suka merk yang Amoy karena rasanya tuh natural banget dan mari kita tuangkan udah terus ini aku ada sambal teman-temannya sambal jadi ya ini tuh harganya berapa ya 6 dolaran kayaknya kalau gak 7 dolar ya lupa aku udah lama sekali sih belinya karena ini musimnya panas teman-teman jadi aku ingin makan yang dingin-dingin ya jadi ini baru keluar dari lemari eh teman-teman sulit harusnya gak ingin minyaknya ya tapi sulit ya udah minyaknya aja minyaknya aja ya gak apa-apa ya ini pastinya rasanya tuh udah wow banget rasanya tuh empuk lembut banget enak di mulut pokoknya pas buat musim panas teman-teman gak usah dimasak kalau mau masak boleh boleh aja sih tapi ini boleh dimakan dingin dari lemari es ya tapi udah di lemari es jadinya dingin-dingin lembut gimana bismillahirrahmanirrahim hasilnya kurang kalau tambahin karena ini gak ada perasa teman-teman enak 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 kok pedisnya tuh kas banget gak terlalu pedas teman-teman ya karena aku perut gue gak bisa makan pedas ya enak banget enak banget enak banget dan ini rebusnya apa ya teman-teman telur ya jadi ini bisa buat ide apa teman-teman ya hidup ide di Hongkong ya buat teman-temanku yang makan sendiri teman-teman ya yang beli makanan sendiri nah ini buat masukan ya tahu ini cuma 6 dolar terus ininya telurnya ini cuma aku beli 15 itu 15 biji itu 99 dolar wah murah sekali kan gak ada 10 dolar kita bisa cukup untuk 1 hari 1 ribuan teman-teman kalau dibuat bahwa ini aja dingin enak gak ribut masya Allah enaknya keparut itu enak banget lembut banget mas buat kalian yang sedang sakit teman-teman ya gak ingin makan gitu enak banget ini gak boleh pake tangan ya hancur jatuh pokoknya enak banget lembut kalau gak bersaya kalian coba deh ide saya ini enak banget rasanya pokoknya lembut banget enggak usah minyak membantu pencernaan teman-teman semua serba putih ini gak cuman cara hidup ide di Hongkong hidup di Hongkong enggak teman-teman ya di rumah pun bisa kalau kita tuh mau hidup seperti ini kalau aku sih mau-mau aja aku suka yang gini-gini teman-teman aku gak suka yang terlalu heavy itu gak suka karena males masaknya aku makannya terus baunya tuh nanti satu rumah tuh pokoknya full ini sudah rebus pasti kalian belum pernah makan nemang deh enak bombing mah enak 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 mijn enak 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 di sini dulu ya Hai enaknya mantap mintahun enak banget terbesar sama ketak asin terus kasih sambal enak banget boleh coba dia enggak bawang seterku ya abis ini aku mau makan apa ini kelondongan teman-teman jadi enggak ada nanti apa ya tamen gimana enggak tahu gimana tamennya ya ini pernya peri yang lembut itu teman-teman yang kayak gini ya bukan yang keras itu kalau masih mentah ini keran tapi bisa ini bisa lembut bisa matang manis banget kalau dimakan saat apa itu enak juga enak banget masih mentah itu kayak pek kayak apel malah lebih lebih enakkan ini teman-temannya bagi yang suka padat ya teksturnya tuh lebih padat dan krans manis gitu kalau per itu kan krans ya kali ini agak padat dikit ya selera orang masing-masing ya dan ini kita bisa makannya gini aja gak usah dipet-ipet ya Bismillahirrahmanirrahim coba makan sama sambal yang enak aja ya enak loh kayak rucut loh enak banget enak banget kayak asin sama sambal enak banget kayak rucut enak banget enak banget enak 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 banget enak enak banget enak enak banget kalian coba deh karena ini udah manis jadi cukup sininya asin sama pedas aja 300g 200g 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 Ingat banget Rasanya juicy banget Sampai mau kesela tadi Rasanya airnya itu teman-teman Sampai jumpa Enak banget Masya Allah Empuk Sorry Gluir Enak banget teman-teman Berkenyang Alhamdulillah Amin Terima kasih teman-teman Semuanya Yang telah menonton video saya Sampai selesai Dan support channel saya Sampai hari ini Selamat tinggal Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Aduh Aduh Terima kasih.